Ya, pemirsa melonjaknya angka kematian akibat COVID-19 di Blora, Jawa Tengah, membuat relawan pemulasaran dan pemakaman harus bekerja ekstra. Mereka rela bertugas siang malam, lantaran setiap hari sekitar puluhan jenazah harus mereka makamkan. Dan berikut kisah relawan pemulasaran. Proses pemakaman jenazah akibat meningkatnya angka kematian pasien COVID-19 hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Tak terkecuali di Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang membuat petugas pemulasaraan rumah sakit umum kewalahan. Melihat kondisi ini, Pemkap Blora pun membentuk relawan pemulasaraan jenazah yang terdiri dari berbagai ormas keagamaan. Terkumpulah 32 orang untuk pengurusan jenazah pasien COVID-19 dari rumah sakit hingga proses pemakaman. Selama bekerja, mereka rela meninggalkan keluarga dan harus stand-by di halaman parkir RSU Dr. Suti Jono Blora karena sewaktu-waktu harus mengantar jenazah. Para relawan bekerja siang dan malam bahkan hingga dini hari dengan menggunakan APD lengkap. Suka duka dan berbagai kejadian unik saat mengantar jenazah pun kerap mereka alami. Seperti masyarakat yang ketakutan ketika peti mati diturunkan dari ambulans. Itu pernah di desa genjahan, yaitu di Pelem. Kita datang, mereka pada lari ketakutan karena dia berpikir bahwa jenazah ini masih membawa virus. Kemudian kami mendekati mereka, Junsew Pak, bahwa jenazah ini sudah steril, maka tidak perlu ditakutkan. Ya, para relawan pemulasaraan ini menjadi salah satu elemen terpenting di tengah pandemi COVID-19. Meski pekerjaan ini adalah satu dari segelintir pekerjaan yang beresiko tinggi, mereka tetap setia melayani dengan pertimbangan kemanusiaan. Dari Belora, Jawa Tengah, Harry Purnomo, AINIS melaporkan.